Alhamdulillah Abunya itu darah tinggi Selama ini memang Orang selalu berpikir kalau Darah tinggi Kemudian dia hobinya marah Tidak, marah dibalik Orang yang darah tinggi itu sebenarnya Awalnya emosionalnya dia yang Kencang Ya, emosionalnya kencang Jadi marah Ini memang dilarang dalam agama Islam Makanya ada cerita yang Apa namanya Implicitnya itu Itu implicit ya Bahwa Jangan marah bagimu surga Sebenarnya Kalau itu diterjemahkan hampir Samanya ya kalau marah Bagimu neraka Cuma orang Islam sendiri itu Itu hanya sebagai Tech book aja Sebagai apa namanya Pemanis aja Tiap kali pengajian Didengerin biasa Tapi Jarang sekali Di aplikasikan Sangat jarang Hanya orang-orang tertentu Wajah yang memang Beliau faham Kemudian Belajar untuk Tidak mau marah Karena itu juga Perintah Allah Melalui Jibril Disampaikan pada Rasul Jadi agar kita itu Sebenarnya tidak marah Karena marah Nanti masuk neraka Benar Walaupun sekarang Emang udah pernah Lihat di neraka Ada orang yang Hobinya marah Dimasukin neraka Tunggu aja Silahkan kalau memang Gak percaya Mau gak silahkan marah Karena orang marah itu Banyak penyakitnya Sebenarnya marah Dalam kehidupan Saari-hari Jantung Jengkel setiap hari Jengkel setiap hari Ya itu darah tinggi Sebenarnya Pemicu marah itu Sebenarnya Apa Allah Kamu itu kalau Tanya begini Saya bisa marah Kan belajar Ya marah itu Pemucinnya Juga gak tahu Orang itu kok Gampang marah Itu apa Coba sekarang Saya tanya sama kamu Kamu pernah marah Sama istri Pernah Pemicunya apa Kalau saya Dimarahin duluan Boleh Boleh ya Ini kan kita bisa Bertanya ya Nanti teman-teman Beriman itu tahu Kamu dimarahin duluan Oke Pertanyaan kenapa Istrimu marah Sama kamu itu kenapa Ya yang saya ingat Ada banyak nih Banyak nih Banyak Antara lain gini tuh Boleh Boleh Pernah itu Jemput anak telat Terus pernah Saya suruh Wah ini cerita gak Bapak ini Kan pendengar Atau Saudara Sebelum beriman itu Berkasus Berkasus Gak cuma Marah itu gara-gara Ini aja Enggak Ini kan kehidupan Sehari-hari Pernah saya disuruh Jemput anak Gak bisa Karena saya Harus ada rapat Di kantor Kemudian kan Kebetulan Istri saya juga Kerja Wah itu ribut Lagi mana Saya kan Takut sama pimpinan Wah itu Gitu Takut sama pimpinan Takut gak dapet bonus Ya Oke itu salah satunya Oke itu salah satunya ya Bisa aja Umpama Nganter istri belanja Kelamaan Ngomel Nah itu bisa juga Bisa aja Suaminya disuruh Jalannya lelet Marah Nah itu bisa Itu sering juga itu Belanja lama Terus nunggu Terus gak ada yang dibeli Itu jengkel Kamu jengkel ya tuh Ngomel-ngomel Harusnya itu gak boleh jengkel tuh Kalau kamu udah nunggu istri Belanja Lama gak ada yang dibeli Harusnya Alhamdulillah Janti-janti Jadi Sama Pak Sama Puter-puter Dua jam Balik Gak ada belanja Kalau Itu sering gak Ci Kalau gitu gak Ci Sering Nah kalau sering itu Dia itu hanya Maunya cuci mata Bukan mau belanja Atau mata jelalatan Bisa jadi perkara besar Itu Maksudnya gimana Mas Misalnya itu gak jelas Maksudnya gimana Misalnya nganter nih Terus Kamu naik mobil Naik mobil Istri sebelah Mata jelalatan Kaca sepi Kira-kira Set gitu aja Sedikit Set udah tau itu Sekali diem Nanti Set gitu lagi Kau tuh Itu udah Mulai tegang Itu marah Atau Memperingatkan Itu Cintanya Memperingatkan Dengan Kelas Jadi Memang Jadi marah Itu Memang Bisa dari Semua hal Nata Sepatu Gak cocok Marah Pokoknya Macem-macem Nah Ini sebenarnya Adalah Seorang Muslim Yang Seperti itu Memang gak tau Hidupnya itu Untuk kemana Saya Saya gak bilang Kalau istri Gak tau Enggak ya Karena kan Pemicunya Bisa Istrimu Langsung Bisa Kamu Bisa Saya Tapi yang lain-lain Sehari-hari Itu kan Pemicunya Apa Kan gak tau juga Jadi Dia bisa marah Sama suaminya Gara-gara Apa Sebenarnya Marah sabari Kalau ditanya Dulu Kempa marah Enggak Kenapa Setelah Saya nikah Tuh Marah Gak Tahunya Suaminya Itu Gak Lulus SD Jadi Dia jengkel Karena suaminya Gak punya titel Jadi Dia lupa Suaminya Apa aja Salah Pokoknya Dia lupa Dan itu Ada Memang betul Ada kasus Ada kasus Seperti itu Jadi Ya Jamaah Yang seperti itu Jadi Karena suaminya Gak lulus SD Tapi Dia agak Lumayan Berhasil Padahal Sudah Dibeliin Rumah Sudah Bisalah Ada Kendaraan Dan sebagainya Marah aja Dia Tapi Waktu Ditanyain Gak Tengah Tapi Setelah Diingat-ingat Baru Sadar Oh Iya Gara-gara Suamiku Itu Gak lulus Jadi Jadi Jengkel Malu Dengan Temen-temannya Akhirnya Itu kan Kolaborasi Akhirnya Marah Terus Setiap Hari Nah Itu Memang Banyak Kasus Yang Menjadikan Seorang Muslim Itu Marah Banyak Itu Nah Ini Kasus Yang 349 Triliun Nah Banyak Orang Muslim Yang jadi Angkota DPR Itu kan Kenceng-kenceng Itu sama Itu kenceng Beneran Atau pura-pura Kenceng Sebenarnya Saya juga Gak tahu Enggak Disana Jadi 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 Kalau Dia Kenceng Bener Ya Monggo Pura-pura Kenceng Ya Monggo Itu Nanti Dampaknya Begitu Kalau Dia Satu Bulan Begitu Terus Itu kan Ada Makhluk Yang Menjadikan Adrenalin Itu Dipampah Terus Seperti Mumpah Terus Istilahnya Dan Orang-orang Seperti itu Tidak Sadar Padahal Tanya Aja Biasa 349 Triliun Itu Dari Mana Aja Tinggal Didengerin Aja Kalau Nggak Nanti Diri Kurang Tanya Aja Lagi Kan Bisa Tapi Kan Pada Kenceng Kenceng Ada Kenceng Mulutnya Kecil Matanya Melotot Itu Ada Saya Lihat Itu Itu Ngapain Dia Mau Nyerang Siapa Saya Kadang-kadang Mikir Begitu Padahal Saudara Saudara Kita Semua Dan Ini Juga Yang Salah Itu Bukan Yang Dihadapi Enggak Hanya Pertanyaan Normal Biasa Apalagi Kalau Pertanyaan Itu Yang Ada Nyorot Yaitu Film TV Itu Sudahlah Tanya Biasa Nanti Tahu Kok Dia Jujur Atau Tidak Jujur Kan Tahu Nah Ini Akan Menyulut Marah Jadi Orang Yang Tensinya Tinggi Itu Sepertinya Seperti 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 Itu Dia Tidak Mampu Apa Namanya Tidak Mampu Meredakan Kegiatan Dia Sehari Hari Bahwa Dan Dia Jelas Tidak Mampu Tidak Tahu Bahwa Jangan Marah Bagimu Surga Itu Tidak Tahu Maunya Dia Itu Nyalain Orang Aja Nah Itu Jadi Enggak Boleh Juga Seperti Itu Jadi Kalau Mau Tanya Tanya Biasa Kayak Memangnya Saya Tanya Sama Kamu Tanya Aja Biasa Kenapa Sendiri Memarah Yang Kamu Ceritain Yang Biar Gak Kelihatan Malu Ya Itu Boleh Tentu Tidak Enak Kalau Yang Malu Marah Ketiga Nanti Sudah Tua Marah Seseorang Itu Akhirnya Menjadikan Jin Itu Masuk Pada Adrenalin Jin Sendiri Jin Dari Angkasa Jin Yang Diizinkan Oleh Allah Masuk Kalau Seseorang Itu Melakukan Marah Dan Dia Hanya Masuk Di Ditek Yaitu Adrenalin Dan Masuk Kemana Aja Banyak Apa Namanya Menjadikan Pembuluh-pembuluh Darah Itu Bereaksi Kemudian Ada Yang Dijantung Masuk Kemudian Ada Yang Di Otak Masuk Tergantung Itu Kalau Dia Itu Hobinya Itu Mikirnya Buntu Nanti Maksudnya Di Jantung Oh Mikirnya Buntu Bukan Cara Mikirnya Buntu Dia Masuknya Di Otak Di Pembuluh Darah Di Otak Seperti Itu Di Pemarahnya Apa Di Pemarahnya Kandungan Lemak Di Otak Itu Nanti Akan Menjadi Penyumbatan Di Darah Otak Kalau Nanti Tipe Bekelnya Dia Marahnya Merdak Nanti Yang Di Otak Itu Dia Tidak Menyumpal Di Tidak Menyumpal Dia Tidak Menyumpal Di Pembuluh Darah Tapi Pembuluh Darah Itu Dibuat Terentang Mudah Pecah Mudah Pecah Seperti Itu Itu Cara Allah Sebenarnya Kalau Gak Mungkin Pembuluh Darah Dipecah Itu Karena Diketok Disitulah Yang Harus Difikirkan Kenapa Pecah Nah Itu Jadi Teman-teman Dokter Gak Fah Pecah Pokoknya Kalau Tensinya Ini Tekannya Tinggi Pecah Tidak Sebenarnya Itu Cara Allah Memecahkan Direntankan Jadi Sehingga Itu Pembuluh Darah Pecah Atau Kalau Dia Mencari Solusi Gak Pernah Dapat Tapi Jengkel Diem Jengkel Diem Nyumbat Itu Nanti Sehingga Dia Terkena Stroke Seperti Itu Atau Nanti Bisa Bengkak Jantung Seperti Itu Bisa Glucoma Pula Matanya Tensinya Tinggi Setelahnya Macem-macem Itu Menjadi Buta Bisa Katanya Merusak Pankreas Sehingga Gulanya Tinggi Bukan Gulanya Tinggi Orang Merah Itu Pasti Merasa Dirinya Benar Kalau Dirinya Merasa Selalu Benar Pasti Pankreas Itu Rusak Karena Gula Gula Itu Manis Jadi Merasa Orang Itu Dirinya Itu Baik Benar Dan Sebagainya Sehingga Sehingga Dirusak Nanti Kalau Dia Merasa Benar Solusi Solusinya Dia Merasa Benar Orang Yang Disuruh Harus Mengerjakan Dan Sebagainya Kalau Tidak Nurut Itu Dia Jengkel Marah Dan Sebagainya Nah Ini Nanti Pankreas Dirusak Oleh Allah Ta'ala Sehingga Itu Menjadi Gula Darah Tinggi Seperti Itu Nah Inilah Pangkal Inilah Mboknya Ceritanya Teman-teman Dokter Itu Mboknya Penyakit Itu Tensi Tinggi Nah Disitu Juga Sudah Diceritakan Dalam Hadis Bahwa Jangan Marah Bagimu Surga Itu Benar Dan Nanti Marah Itu Kemana-mana Kalau Ada Ustadz Yang Gak Percaya Gak Gak Percaya Itu Harusnya Dia Itu Punya Punya Basic Untuk Menjadi Tidak Percaya Bukan Hanya Dia Tidak Percaya Oh Gak Percaya Basic Apa Gak Punya Itu Berarti Dia Hanya Omong Doang Walaupun Dia Seorang Ustadz Gak Pule Dia Harus Punya 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 Dasar Seperti Itu Karena Saya Sendiri Bercerita Begini Saya Atas Ijin Allah Meneliti Sehingga Diberi Pemahaman Sehingga Bisa Cerita Sehingga Mengajak Orang-orang Muslim Atau Siapapun Orang Itu Janganlah Marah Seperti Itu Karena Selama Ini Juga Tidak Ketemu Kanker Itu Dari Mana Kanker 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 Dari Mana Ada Ustadz Itu Yang Cerita Itu Kanker Itu Gara-gara Tidak Bisa Menyusui Anaknya Ustadz Cerita Karena Penelitian Orang-orang Pintar Kan Gitu Gak Seperti Itu Kan Gitu Kanker Itu Yang Disibatkan Karena Marah Yang Keluar Atau Disimpan Baik Kepada Suami Ataupun Pada Orang Tuanya Kalau Dia Di Atas 45 Dia Di 50 Ke Atas Biasanya Dengan Suami Relatif Kalau Dia Di Bawah 45 Relatif Dengan Orang Tuanya Dan Ini Terbukti Memang Benar Setelah Ditanyain Memang Benar Dia Marah Dengan Orang Tuanya Dan Tinggal Nanti Disuruh Untuk Mohon Ampun Kepada Allah Ta'ala Kembali Kenapa Jelas Dari Ayat-ayat Allah Apa Saja Musibah Yang Kau Terima Itu Disebabkan Dari Buah Tangan Buah Tangan Ini Sebenarnya Dosa Kalau Kalau Ada Orang Muslim Yang Tidak 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 Merasa Berdosa Ya Monggo Tidak Apa Kalau Dia Sakit Pasti Rumah Sakit Tidak 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 Faham Suhuzon Itu Yang Bagaimana Dampak Dari Suhuzon Itu Apa Enggak Tau Kalau Saya Boleh Cerita Dampak Suhuzon Itu Pusing Sebenarnya Itu Awalnya Pusing Kalau Suhuzon Plus Marah Nanti Lama Dan Itu Dikerjakan Terus Menerus Nanti Muncul Tumor Dari Sisi Mana Dia Marahnya Dia Lihat Orang Tidak Cocok Marah Dia Lihat Ngemikir Tidak Cocok Marah Akhirnya Orang Senangannya Begini Nah Itu Suhuzon Terus Akhirnya Muncullah Tumor Di Belakang Matanya Atau Di Otak Kecilnya Atau Di Mana Ini Sama Seperti Itu Nah Ini Harus Kita Ketahui Bahwa Sebenarnya Al-Quran Juga Menjawab Tentang Kesehatan Al-Quran Menjawab Tentang Kesehatan Allah Menyuruh Tidak Boleh Suhuzon Allah Menyuruh Untuk Tidak Kibah Pun Seperti Itu Unsur Kibah Itu Tidak Hanya Cuma Hanya Dosa Unsur Kibah Itu Ada Penyakitnya Seperti Itu Penyakitnya Apa Ya Berlendir Disini Itu Kibah Ada Kemudian Emosional Kalau Ngomong Ada Penekanan Juga Berlendir Hampir Sama Sama Tinggal Dia Dilihat Dari Cara Bicaranya Aja Seperti Itu Orang Yang Dia Itu Kalau Marah Diem Itu Nanti Kalau Dia Sakit Ini Seperti Tercekik Kalau Tercekik Dia Merasa Yang Nyantet Lucu Tidak Harus Disantet Tercekik Itu Kalau Dia Itu Bicaranya Kalau Marah Diem Dia Nanti Kalau Sakit Tercekik Dileh Kayak Ada Kalau Ketemu Sama Saya Jujur Tapi Kalau Ketemu Orang Orang Lain Penyembuh Itu Wah Ini Sandet Ini Baca Bacain Enggak Kalau Saya Jujur Kalau Saya Lihat Orang Bicara Kemudian Kalimat Yang Dia Ucapkan Itu Kan Tahu Oh Ini Marah Diem Itu Kalau Dia Marah Diem Akhirnya Saya Tercekik Ustadz Ini Sudah Berapa 6 Bulan Ini Tercekik Kalau Malam Apalagi Tercekik Mulai Kapan Tercekik Khususnya Kalau Malam Hari Tapi Kalau Sudah Mulai Jam Jam Di Atas Isak Itu Mulai Tercekik Memang Benar Itu Kan Biasanya Sihir Enggak Kalau Saya Ringan Kalau Saya Kalau Dia Bilang Kalau Mulai Habis Isak Tercekik Apalagi Malam Hari Itu Cantai Habis Isak Suaminya Datang Dari Kantor Malam Hari Suaminya Tidur Sebelah Jadi Kalau Dia Merasa Tercekik Berarti Hubungannya Dengan Suaminya Saya Tinggal Tanya Marah Sama Suami Bu Akhir Akhir Ini Baru Dia Habis Suami Saya No Kan Bener Setelah Bu Jangan Marah Lagi Sama Suami Mau Nanti Sambil Minta Maaf Ini Gak Boleh Begini Mau Dia Mau Ilang Langsung Yang Nyek Disini Selesai Kan Gak Harus Dengan Tidak Saya Tidak Berbicara Tentang Sihir Saya Tidak Selalu Berbicara Tentang Jin Seperti Itu Walaupun Yang Nyekek Itu Jin Juga Tapi Dari Sifatnya Sifat Yang Mana Marah Diem Kalau Marah Diem Itu Begitu Disinilah Yang Harus Kita Ketahui Bapak Jangan Marah Paling Tidak Minim Itu Kalau Marah Terus Itu Ngomel Terus Jengkel Itu Tensinya Tensi Tinggi Sejak Kapan Sejak Umur Berapa Kalau Saya Tanya Sejak Umur 35 Tensinya Tinggi Udah Langsung Tau Marah Sama Orang Tuanya Pasti Di bawah 45 Saya Tanya Kamu Marah Sama Ibu Sama Bapak Dulu Sejak Remaja Milik Sama Bapak Kenapa Karena Bapak Saya Tidak Ngasih Nafas Saya Ada Yang Begitu Nah Kan Marah Disimpen Disini Iya Ya Saya Sudah Nggak Si Ustaz Iya Dulu Berarti Harus Minta Maaf Kepada Ayah Kemudian Mohon Ampun Kepada Allah Karena Dia Sudah Minum Obat Tensi Setiap Hari Masih Muda Tapi Dia Minum Obat Tensi Itu Bisa Setelah Dia Ngertik Dia Minta Maaf Sama Ayah Setiap Hari Dia Mohon Ampun Kepada Allah Turun Tensinya Walaupun Tanpa Obat Itu Cara Islam Untuk Menyelesaikan Masalah Kesehatan Apalagi Kan Seperti Itu Jadi Harus Difahami Memang Tidak Banyak Orang Islam Yang Faham Seperti Ini Kalau Orang Islam Sakit Suruh Baca Ini Baca Dengan Gusuk Pasti Sembuh Ya Nanti Dulu Kalau Hanya Cuma Sakit Pusing Dibacain Ya Sembuh Hanya Pusing Biasa Coba Kalau Sudah Ada Tumor Coba Coba Kalau Sudah Macem Macem Penyakitnya Gula Dalam Darah Tinggi Tidak Bisa Tidak Bisa Karena Itu Sudah Rusaknya Organ Nah Inilah Harus Kita Ketahui Bahwa Belajarlah Tidak Marah Belajar Beneran Nanti Tahunya Setelah Diakhirat Tidak Usah Diakhirat Di dunia Pun Akan Tahu Kalau Memang Tidak Marah Dites Nanti Biasanya Satu Tahun Sakitnya Apa Saja Mulai Turun Insyaallah Sudah Mulai Turun Tidak Pernah Sakit Lagi Pegel Tidak Pernah Pusing Tidak Pernah Itu Kenapa Mencoba Untuk Tidak Marah Sebenarnya Prosesnya Memang Disitu Jadi Orang Stroke Itu Ya Sama Marah Yang Disimpen Marah Tapi Diam Disimpen Terlalu Sering Stroke Lama Lama Hampir Semua Penyakit Itu Awalnya Dari Marah Hampir Semua Penyakit Awalnya Dari Marah Hampir Semua Penyakit Saya Tangan Itu Memang Marah Mau Stroke Mau Jantung Bengkak Jantung Pembuluh Darah Jantung Tersumbat TBC Kater Paru Ya Jantung Bocor Semua Tangan Yang Gak Bisa Diangkat Macem Macem Marah Tangan Yang Gak Bisa Diangkat Saya Tanya Mana Sakit Sini Dia Merasa Hebat Dia Bisa Melakukan Pekerjaan Tanpa Dibantu Siapapun Dan Dia Melakukan Pekerjaan Itu Bisa Wah Itu Seperti Tuhan Ini Tangannya Gak Bisa Diangkat Seperti Itu Rata Rata Memang Ada Kesombongan Ada Marah Dan Sebagainya Seperti Itu Wakanya Kita Harus Belajar Untuk Tidak Marah Apapun Bentuknya Untuk Tidak Marah Insya Allah Seperti Itu Bagaimana Caranya Ketika Misalnya Kita Tahu Ada Sesuatu Yang Akan Membangkitkan Marah Terus Kita Supaya Tidak Jadi Marah Itu Apa Yang Paling Pertama Harus Kita Lakukan Jadi Sebenarnya Persoalan Itu Adalah Ujian Yang Diberikan Oleh Allah Ta'ala Kepada Kita Jadi Persoalan Itu Sebenarnya Ujian Yang Harus Kita Hadapi Dari Allah Ta'ala Untuk Kita Agar Grid Keimanan Kita Di Hadapan Allah Ta'ala Itu Meningkat Selama Ini Orang Islam Itu Tidak Faham Bahwa Ujian Itu Harus Diselesaikan Dengan Jara-jara Islami Bukan Dengan Eyal-eyalan Selesaikan Dengan Jara Islami Nah Kalau Sudah Tahu Ada Persoalan Yang Menjadikan Kita Itu Bisa Terbicu Amarah Amarah Itu Kan Sebenarnya Karena Banyak Hal Sehingga Menjadikan Kita Marah Satu Yang Menjadikan Masalah Itu Bahwa Kita Itu Pasti Kita Juga Marah Mau Menunjukkan Menunjukkan Saya Siapa Saya Kan Atasan Yang Kedua Ini Sama Juga Yang Kedua Kita Bodoh Dengan Persoalan Itu Iya Inilah Sebenarnya Kita Harus Paham Persoalan Itu Sebenarnya Ujian Dari Allah Ta'ala Dari Apa Yang Kita Ikhtiarkan Ya Apa Yang Kita Ikhtiarkan Kalau Jual Warung Ujiannya Ya Pembelinya Ujiannya Yang Membantu Dia Ujiannya Yang Membantu Dia Ngeletak Barang Enggak Lupa Dia Marah Ya Begitu Begitu Ada Di Sekitar Mereka Itu Iya Tapi Ada Yang Di Luar Menjadikan Kita Marah Ya Ada Ini 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 Yang Jangan Harus hati-hati Kata Ini Jauh 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 Jepang Itu Bikin Marah Yang Jauh Itu Jauh Bikin Jauh Itu W A B Transfer Gak Taunya Sebelah Ada Jengkel Ngeri Seperti Itu Jadi Ujian Itu Ada Di Sekitar Kita Cuma Kadang-kadang Kita Sendiri Yang Tidak Mampu Menyelesaikan Dengan Agama Kita Sehingga Kita Itu Marah Seperti Itu Nah Inilah Yang Menjadikan Rusaknya Iman Seorang Muslim Itu Ya Disitu Marah Apalagi Banyak Hal Dia Pintar Tapi Ujo Beriak Bahkan Sombong Itu Rusak Lah Himannya Dia Dan Banyak Hal Sebenarnya Nah Ini Harus Belajar Mumpung Allah Masih Menitipkan Umur Kan Seperti Itu Paling Tidak Enak Itu Coba Kamu Kamu Kan Sudah Pension Haji J Sudah 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 Kalau Kamu Enggak Ngelola Akhlakmu Melola Syariatmu Dengan Baik Kalau Kamu Apa Namanya Dibikin Sakit Oleh Allah Ta'ala Melalui Perilakumu Gimana Coba Pusing Enggak Kamu Mau Bayar Rumah Sakit Nah Disini Kamu Harus Berpikir Akhlakmu Perilakumu Harus Belajar Disesuaikan Dengan Syariah Allah Menyuruh Fakfu Anhum Maafkan Mereka Allah Menyuruh Memaafkan Mereka Berarti Disitu Ada Arti Bahwa Seorang Muslim Itu Dilarang Marah Itu Kalimatnya Cuma Itu Maafkan Mereka Itu Pasti Allah Menyuruh Kita Dilarang Marah Makanya Ada Hadis Menceritakan Taktuk Jangan Jangan Marah Bagimu Surga Itu Sebenarnya Persamaannya Dengan Maafkan Mereka Jadi Seorang Muslim Itu Sudah Dituntun Oleh Allah Ta'ala Makanya Kalau ada Orang Pintar Atau Ustadz Yang Bilang Marah Kau Bikin Sakit Dia Tidak Punya Literatur Walaupun Dia Ustadz Saya Bilang Dia Tidak Punya Literatur Kan Dia Ustadz Makanya Tetap Saya Bilang Dia Tidak Punya Literatur Kenapa Bacanya Kurang Dia Asal Ngomong Padahal Kan Jelas Maafkan Mereka Itu Berarti Orang Muslim Dilarang Marah Mohonkan Ampunan Dosa-dosa Mereka Dilarang Dendam Dendam Boleh Makanya Kalau Ada Ustadz Bilang Sakit Kok Dari Marah Dia Tidak Punya Literatur Walaupun Dia Ustadz Ya kan Saya Senyum Senyum Aja Makanya Kita Harus Fahami Jangan Kita Ngikutin Perintah Allah Sunnah Rasul Tersebut Yang Dikerjakan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Sebenarnya Juga Mengikuti Allah Ya Jadi Kita Kita Ikutin Perintah Allah Kita Lakukan Sunnah Itu Benar Jadi Benar-benar Harus Belajar Jangan Sampai Kita Itu Dihukum Nanti Di dunia Ya Di akhirat Kalau Di dunia Itu Sakit Di akhirat Tidak Dapat Enggak Orang Diberi Sakit Itu Karena Dia Itu Enggak Pernah Mohon Ampun Di titik Itu Belum Pernah Dia Hanya Istighfar Aja Istighfar Tiga Kali Atau Istighfar Hanya Global Atau Istighfar Hanya Gaya Gayaan Wallah Alam Saya Enggak Tahu Tetapi Dia Tidak Belajar Bahwa Quran Itu Petunjuk Bagi Orang Yang Beriman Dan Rahmat Juga Bagi Orang Yang Itu Gak Tahu Jadi Inilah Yang Harus Kita Ketahui Quran Itu Petunjuk Harus Kita Belajar Harus Itu Jadi Harus Belajar Sehingga Benar-benar Nanti Allah Itu Menilai Kita Itu Baik Belajar Untuk Tidak Marah Mulai Hari Ini Kepada Siapapun Dan Dalam Keadaan Apapun Kan Kadang-kadang Orang Itu Baru Dislep Sama Orang Lain Langsung Maki-maki Ya Itu Ada Viarin Aja Dia Kan Gitu Kadang Gak Dislep Di depan Lampat Kita Marah Lampat Lampat Iya Gitu Kalau Ada Orang Naik Motor Ringan Aja Kasian Tuh Adik-adik Kenapa Dia Telinganya Budak Makanya Dia Coba Naik Motor Itu Di Belombongan Gitu Kan Itu Malah Ringan Gitu Dia Kasian Loh Dia Budak Dua Dua Doain Ya Allah Ria Dia Rezeki Yang Banyak Ya Allah Agar Dia Beli Pulau Terus Dia Balapan Sendiri Di Pulau Itulah Yang Harusnya Orang Muslim Itu Jangan Loh Maki Maki Loh Udah Salah Ya Doain Ya Seperti Itu Orang Muslim Itu Seperti Itu Harusnya Ya Tidak Ngumpat Ngumpat Kesana Kemari Fitnah Lagi Gak Tau Fitnah Kalau Dia Fitnah Tau Gak Dia Orang Yang Hobinya Memfitnah Saya Saat Ini Memanya Dia Puasa Tau Gak Bisa Pahala Puasanya Itu Untuk Saya Itu Kan Dia Gak Tau Dia Hobinya Fitnah Itu Makanya Jangan Fitnah Harus Belajarlah Dari Agama Kita Jelas Dijelaskan Dalam Hadis Kalau Kita Itu Difitnah Oleh Orang Lain Nih Ya Tidak Dia Ngomong Tidak Benar Tentang Kita Dan Itu Disebarkan Di Jamaah Jamaah Dia Nih Saya Cerita Nih Itu Pahalanya Dia Diberikan Kepada Kita Jadi Kalau Dia Puasa Di Ramadan Dia Puasanya Bisa Aja Malah Untuk Kita Makanya Kalau Saya Difitnah Itu Saya Biarin Gak Perlu Di Apa Namanya Klarifikasi Gak Saya Biarin Aja Kok Bisa Sabar Itu Padahal Pak Ustadz Makanya Rujak Cinggur Sama Kita Apa Itu Kelebihan Bisa Gitu Hatinya Itu Karena Memang Selain Makan Rujak Cinggur Harus Belajar Belah Diri Jadi Tahu Jadi Orang Itu Belajar Belah Diri Tidak Untuk Mukulin Orang Tapi Memang Untuk Menahan Diri Kita Itu Akan Tidak Mukulin Orang Itu Seperti Itu Harus Paham Tidak Itulah Harus Kita Fahami Nanti Kalau Dia Pahalanya Habis Dosa Kita Itu Diberikan Kepada Dia Lo Apa Enggak Enak Itu Nanti Di akhirat Enak Banget Kalau Saya Itu Itu Enak Banget Jadi Kita Tidak Melakukan Apa Namanya Amal Soleh Tetapi Amal Soleh Orang Lain Diberikan Kepada Kita Termasuk Di Jamaah Jamaah Dia Serius Itu Hadis Nabi Beneran Kalau Makanya Belajar Untuk Tidak Kibah Tidak Fitnah Jangan Makanya Jangan Harus Belajar Itu Yang Harus Kita Ketahui Walau Alam Alhamdulillah